Halo teman-teman balik lagi dengan belajar bareng kali ini belajar bareng masih akan membahas soal cerita yang berkaitan dengan volume balok langsung saja kita ke contoh soalnya jika sebuah akwarium memiliki ukuran bagian dalam seperti berikut panjang 50 cm, lebar 40 cm, dan tinggi 40 cm kemudian akwarium tersebut diisi dengan air sampai ketinggian 30 cm hitunglah volume air dalam akwarium tersebut kita tulis dulu ya, diketahui diket panjang P 50 cm kemudian lebar 40 cm tinggi sama dengan 40 cm kemudian tinggi air karena diisi air 30 cm yang ditanya, ditanya volume air volume air dalam akwarium nah, kita perlu perhatikan di sini ada tulisannya volume air maka nanti yang akan kita gunakan tinggi yang mana tentu yang ada kata airnya juga ya, kita perhatikan di sini kan tinggi ada 2 ya ada 40, kemudian ada 30 nah, tinggi yang 40 ini adalah milik akwarium sedangkan tinggi yang milik air adalah 30 cm kenapa? karena di sini dituliskan diisi air sampai ketinggian 30 cm maka, kalau yang ditanyakan volume air nanti kita menggunakan tinggi air nah, jadi volume-nya volume air V air sama dengan rumusnya sama panjang kali lebar kali tinggi air ya, ingat-ingat kalau ada yang kata air maka yang dipilih yang air panjangnya kan 50 kemudian lebarnya 40 tinggi airnya berapa? 30 kita hitung 2.000 dikalikan 30 itu adalah 60.000 satunya apa? cm pangkat 3 jadi volume air dalam akwarium itu adalah 60.000 demikian ya teman-teman pembahasan kali ini semoga bermanfaat jangan lupa klik like, share, dan subscribe terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati